Intro Kejuaraan dunia F1 Powerboot di Danau Toba, Sumatera Utara segera digelar di kawasan pantai Balige, Kabupaten Toba. Sejak 17 Februari lalu, para delegasi ajang global ini dari berbagai negara sudah berdatangan di Bandara Internasional Silangit, Kejambatan Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara Taput. Gelombang kedatangan delegasi akan terus berlanjut hingga Jumat 24 Februari, dan diperkirakan delegasi yang akan tiba mencapai 178 delegasi. Para delegasi menggunakan maskapai yang terbang langsung menuju Bandara Internasional Silangit atau DTB, yakni Batik Air, CityLink, dan Air Asia Indonesia. Hingga hari ini total sudah sebanyak 112 delegasi panitia F1 Powerboot yang tiba di Bandara Silangit, kata eksekutif generasi manajer atau EGM Bandara Internasional Silangit Ardon Marbun, kepada wartawan selasa 21 Februari. Ardon Marbun merinci delegasi yang tiba pertama kali di Bandara Internasional Silangit, pada 17 Februari 2023 sebanyak satu delegasi. Kemudian disusul dengan ketibaan lima delegasi pada 19 Februari 2023, sebanyak 83 delegasi pada 20 Februari 2023. Kemarin 21 Februari, sebanyak 23 delegasi. Sehingga per hari ini kemarin total telah tiba sebanyak 112 delegasi, dan akan mencapai total 178 delegasi. Akan tiba hingga 24 Februari 2023 mendatang. Jelas Ardon Marbun sembari menyebutkan, para delegasi yang sudah tiba di Bandara Silangit melanjutkan perjalanan darat menuju Balige, dengan perjalanan darat sekitar 30 menit. Dari ratusan delegasi yang sudah tiba, satu di antaranya adalah Marit Stromoy, pembalap F1 Powerboot 2023 wanita asal Norwegia, yang mengaku terpukau dengan keindahan panorama Danau Toba. Begitu tiba, dia langsung memantau lokasi balapan. Stromoy menyebutkan waktu berkeliling area balapan yang terletak di Danau Toba yang dibagikannya, lewat video di Instagramnya, at F1 Marit. Selain itu, dia juga menikmati pemandangan sawah dan perbukitan, yang berada di sekitar hotelnya. Segala persiapan pun terus dilakukan Stromoy, walaupun kualifikasi dan balapan F1 Powerboot 2023 Indonesia, baru akan dikelar pada 25 hingga 26 Februari 2023. Selain terpukau dengan alam Danau Toba, Stromoy juga kagum dengan sambutan hangat yang diterimanya ketika tiba di Indonesia. Dia pun langsung menyapa para pengembar Indonesia saat mendapatkan sambutan selamat datang. Hal itu diketahui dari video yang diunggah Instagram resmi F1 Powerboot Indonesia. Dalam gambar tersebut, terlihat dia tiba di Bandara Internasional Silangit bersama timnya Stromoy Racing. Pembalap Norwegia itu pun disambut dengan tarian dan musik hal Sumatra Utara. Beritahu tentang Alam Toba, tempat ini, tempat ini, tempat ini, apa yang kamu pikirkan? Apa perasaan pertama kamu? Ini adalah kali pertama kita di Alam Toba, dan sejak ini adalah pengalaman yang sangat bagus, tidak dapat menunggu untuk mendapatkan air, karena terlihat sempurna yang terlihat untuk berpengembaraan. Jadi, kami sangat senang di sini. Adakah ini kali pertama kamu untuk melawat Indonesia? Ini kali pertama kita di Indonesia, sebenarnya kami telah berpengembaraan di Bali, tapi pertama kali di Indonesia. Ya, 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 oke, oke.